Praktikum teknologi benih Untuk membelah benih Dan ada Yang digunakan untuk mentiriskan benih Selanjutnya Cara kerjanya yaitu Kita ambil benih Dan kita masukkan ke dalam air Jadi kita menggunakan benih sebanyak 6 benih Kemudian Benih monokotil sebanyak 6 benih Nah, benih Kedua benih tersebut ini Kita diamkan selama 30 menit Setelah penyamatan Benih ini akan bisa berikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita lakukan praktikum kekecambahan Dan di mana media yang kita gunakan adalah Akuangkap yang telah diisi tanah Kemudian Di sini ada air Di mana air Di gunakan untuk melembabkan Media untuk kekecambahan Dan kita menggunakan benih Yaitu ada benih Di kotil Di sini menggunakan benih Kacang panjang Dan ada benih jagung Yang sudah mengalami indivisi atau perendaman selama 30 menit Selanjutnya kita akan memasukkan langsung benih ke media Di mana dalam satu media kita isi 2 benih Setelah benih telah kita masukkan ke dalam media merupakan tanah ini Usahakan media tanahnya yang telah ada benihnya dalam keadaan yang lembab Karena agar perkecambahan akan berjalan dengan optimal Dan kita harus meletakkan pada suhu yang lembar Setelah dimasukkan ke dalam media perkecambahan Semua benih tersebut akan kita amati Di mana pengamatannya ini akan kita lakukan Satu sampai lima hari setelah tanam di media perkecambahan Dan kita amati perkecambahannya itu Nah dari hasil pengamatan kita dengan 5 HST Kita dapat mengetahui bahwa Benih monokotil yaitu benih jagung Merupakan tipe perkecambahan hipogeal Di mana tipe perkecambahan yang menghasilkan sedikit hipokotil Sehingga kotiledon tetap berada di dalam biji Sedangkan dalam benih ikotil Yaitu benih kacang tanah Merupakan tipe perkecambahan epigeal Di mana tipe epigeal itu Menghasilkan kotiledon dan epikotil Keluar dari biji Atau pertumbuhannya berada di atas permukaan tanah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!